Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan nama saya Maafadri Dari kelas F, Psikologi Uwer Angkatan 2021 Disini saya akan menjelaskan tentang apa itu prasangka Yang pertama adalah pengertian prasangka Prasangka adalah penelitian negatif atau kedaksukaan Bahkan kebencian terhadap sebuah kelompok atau individu Yang diwujudkan melalui sikap negatif Yang biasanya terjadi karena adanya konflik atau kedaksukaan Terhadap individu atau kelompok lain Prasangka ini terdiri dari tiga kategori Yang pertama adalah prasangka kognitif Yaitu prasangka yang bertumpu pada apa yang kita anggap benar Yang kedua adalah prasangka efektif Yaitu prasangka yang menitik beratkan pada apa yang disukai dan apa yang tidak disukai Tiga, prasangka kognitif Yaitu prasangka yang merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak Berikut adalah 8 contoh prasangka dalam psikologi sosial Yang pertama adalah konflik langsung antar kelompok Prasangka terjadi akibat kompetisi antar kelompok Atau kompetisi antar anggota internal kelompok Bahkan terjadi persaingan antar anggota kelompok satu ke kelompok lainnya Contoh konflik ini adalah persaingan antar imigran dengan masyarakat setempat Seperti kompetisi antar rohingyat dengan warga Aceh Dua, pengalaman awal Kondisi prasangka dapat muncul dan berkembang dengan cara atau mekanisme dasar yang sama Yaitu melalui pengalaman awal berupa observasi atau pengamatan Contoh seorang anak kecil melihat orang tuanya memanggerekannya Yang tergolong etnis Jung Ha dengan melontarkan kata-kata rasisme Yang ketiga, kategori sosial Kecenderungan membuat kategori ini dengan memberikan nilai-nilai yang baik Untuk in-group dan persangka buruk untuk out-group Maka merendahkan kelompok lain Yang keempat, stereotip Pandangan ini melibatkan memperlihatkan nilai seseorang Bahkan dari kepribadian orang tersebut Tetapi hanya berdasarkan stereotip Reaksi ini akan membuat kesimpulan intensif yang dapat mengubah arti informasi tersebut Yang kelima, status sosial Apabila seseorang membanggakan diri dengan status sosial Maka ada potensi untuk menganggap lemeh orang lain atau kelompok lain Contohnya adalah orang yang merasa dirinya kaya Akan jarang bergabung dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti Dalam suatu kelompok Dalam lingkungan RT Enam, deprivasi relatif Kondisi ini merupakan kehidupan puasan individu atau kelompok Bila dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya Contohnya ada individu yang rasa percaya dirinya kurang Dia akan marah atau tidak suka Bila dibandingkan dengan orang yang lebih rupawan Kondisi ini tercipta atas sejadinya kegagalan mencapai segita atau tujuan Frustasi agresi ini menimbulkan persangka berupa penilaian orang tersebut kepada orang lain yang tidak mendukung dirinya Yang keelapan, belajar sosial Suatu persangka muncul karena ada aktivitas sosial yang terulang kembali Oleh sebab itu, seorang belajar dari pengalaman aktivitas tersebut Contohnya ada seorang pengemis Maka orang tersebut berpersangka bahwa semua pengemis ditadar pemalas Proses terjadinya persangka sosial Adanya kategorisasi dalam keanggotaan kelompok sosial kategorisasi yang menyebabkan kesan eksekutif Adanya keputisi sosial di mana anggota kelompok meningkatkan harga dirinya dengan menimbangkan kelompoknya dengan kelompok lain Adanya sikap yang terlalu mudah menggeneralisasikan sesuatu Adanya pengaruh persepsi yang selektif dan pengaruh pengingatan masa lalu Adanya perasaan, frustasi dan scapeghosting yang terjadi karena kekecewaan terhadap persaingan sosial Adanya agresi antar kelompok Adanya dogmatisme yaitu sekumpulan kepercayaan yang dianat seorang tidak bisa tertolerir-tolerir Karena adanya kekuatan yang paling absolut Cara mengatasi persangka Satu, memutuskan siklus persangka Belajar tidak membenci karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain Dengan cara mencegah orang tua dan orang dewasa lainnya untuk melatih anak menjadi fanatik Dua, berinteraksi langsung dengan kelompok berat Berbeda konteks hipotesis Pandangan bahwa peningkatan kontak antar anggota dari berbagai kelompok sosial dapat efektif mengurangi persangka di antara mereka Yang kedua, extended contact hipotesis Sebuah pandangan yang mengatakan bahwa hanya dengan mengetahui bahwa anggota kelompoknya sendiri telah membentuk persahabatan dengan anggota kelompok Dapat mengurangi persangka terhadap kelompok tersebut Tiga, kategori ulang batas antara kita dan mereka Hasil dari kategorisasi ulang ini Orang yang sebelumnya dipandang sebagai anggota A-group sekarang dapat dipandang sebagai bagian dari in-group Empat, intervasi kognitif Memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka Pelatihan atau belajar untuk mengatakan tidak pada stereotip Lima, pengaruh sosial untuk mengurangi persangka Sekian penjelasan dari saya Lebih kurang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh